Farel Prayoga saat ini disebut sebagai penyanyi dangdu cilik termahal Saat ini Ahmad Dhani dan Agnes Mo mengontrak Farel Prayoga hingga ditaksir mencapai 10,8 miliar rupiah Kabar ini sebenarnya sudah berhembus sejak kemarin pasca usai Farel Prayoga diundang di Istana Negara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 Namun seiring dengan perayaan ulang tahun Farel Prayoga hari ini, Kamis tanggal 8 September tahun 2022 Isu itu kembali mencuat Ternyata, rumor bayaran 10,8 miliar rupiah bukan isapan jempol belaka Sebab Ahmad Dhani yang mengatakan langsung kepada awak media soal kontrak Farel Prayoga dengan Ahmad Dhani dan Agnes Mo Kebetulan sudah sepakat tekan kontrak dengan manajemen Ahmad Dhani dan Agnes Mo 30 juta rupiah per lagu, hujar Ahmad Dhani dikutip dari kanal Youtube Cumi Cumi, Kamis tanggal 8 September tahun 2022 Ahmad Dhani mengatakan kontrak Farel Prayoga dengan pihaknya berjumlah 360 lagu hingga menjadi sebuah album Sehingga saat diakumulasi, nilainya mencapai 10,8 miliar rupiah Kalau dikali 360 album lagu, bukan 3 miliar rupiah loh, tegas pentolan grup Dewa 19 ini Sebuah harga yang fantastis untuk bocah yang masih berumur 12 tahun, bukan? Maka tidak heran jika Farel Prayoga mendapat julukan bocah miliader atau penyanyi cilik dangdut termahal di Indonesia Harga mahal untuk Farel Prayoga itu tidak terlepas dari sosoknya yang dianggap memiliki aura bintar Mengingat pula ia memiliki niat dan tekat besar ingin menjadi seorang penyanyi yang memiliki nama besar di Indonesia Dan siapa sangka berkat penampilannya di Istana Presiden Jokowi Dodo kemarin Farel Prayoga kebanjiran Job hingga saat ini Mengenai sosok aura bintang itu, Agnes Mo hanya bisa mengamini Ia menduga, tingkah dan kegigihan Farel Prayoga yang merintis karirnya dari mulai nol hingga menjadi seorang yang bisa mencerminkan dirinya seorang bintang besar Buat aku sih, lebih kemungkin dia berani Ya biasanya kalau bintang atau entertain itu rata-rata kalau di panggung pemberani, kata Agnes Mo Yuk simak lagi berita selanjutnya Bonus untuk Farel Prayoga terus mengalir Farel Prayoga dan kedua orang tuanya mengatakan Hari ini tepat hari ulang tahun Farel Prayoga Alhamdulillah Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana Jokowi menyambangi Istana Baru Farel Presiden Jokowi Dodo juga memberikan bonus atau hadiah kepada Farel Prayoga sebuah uang 1 miliar rupiah Semua penyelenggara cukup sibuk saat hari ulang tahun, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022 Dan Alhamdulillah Farel Prayoga diundang ke Istana Negara, Jakarta Pusat, dan ke Indosiar, Jakarta Barat kemarin Di Istana Negara, Farel Prayoga juga mengikuti upacara bendera sampai menggoyang Istana Presiden dengan lagu Ojo di Bandingke Sementara di Indosiar, Farel Prayoga ikut andil memeriakan Dangdut Akademi 5 Bonus dari Pak Presiden Besar Bangang Kurang lebih 1 miliar rupiah, ujar salah satu warganet yang kepoin hadiah ulang tahun Farel Prayoga Usai acara ulang tahun Farel Prayoga hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton